Kita beralih ke informasi dari Mancanegara, tim penyelamat mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak banjir di Banjir Bandang di Spanyol. Evakuasi dilakukan pada Rabu waktu setempat setelah Banjir Bandang menerjang wilayah Valencia, Spanyol. Hujan deras terjadi sejak selasa 29 Oktober. Di sejumlah wilayah, otoritas terus berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi korban. Masih ada sejumlah orang yang dilaporkan hilang. Lebih dari seribu tentara dikerahkan ke wilayah terdampak banjir. Pihak berwenang menyebut, sampai 30 Oktober, 72 orang dinyatakan tewas akibat banjir bandang. Pemerintah Spanyol mengumumkan, 3 hari berkabung akibat bencana. Tercatat 72 orang meninggal dunia akibat banjir bandang. Sebelumnya, pada hari selasa yang lalu, hujan badai yang mengakibatkan banjir bandang menerjang wilayah timur dan selatan Valencia. Selain menewaskan 72 orang, banjir bandang juga merusak rumah warga, memutus akses jalan dan jalur kereta api, serta menghancurkan kendaraan. Polisi dan tim penyelamat menggunakan helikopter untuk mengevakuasi korban dari rumah. Banjir bandang ini tercatat sebagai bencana terburuk yang melanda Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.